Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukrulillah wala hawla wala quata ila bilah Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kerunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-jamain Sahabat yang dirahmati Allah Dalam kitab al-Majmuk Imam Nawawi mengatakan bahwa orang yang beragikah dan keluarkannya maka mereka disunahkan untuk makan sebagian daging agikahnya Sementara untuk sebagian yang lain dianjurkan untuk disedekahkan dan dihadiahkan kepada para fakir miskin dan tetangga sekitar Pertanyaannya adalah apakah daging korban tersebut juga boleh diberikan untuk orang-orang non muslim atau yang bukan beragama islam Baiklah sebelum kita membahasnya silakan anda subscribe terlebih dahulu ya agar channel ini terus makin berkembang Mohon doa kepada para pemirsa semoga seluruh ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang Amin Sahabat yang dirahmati Allah Jawaban atas pertanyaan bolehkah memberikan daging agikah untuk orang non muslim Maka jawabannya adalah Boleh Kita diperbolehkan membagikan daging agikah kepada orang kafir atau orang yang bukan beragama islam terutama kepada mereka yang dapat diharapkan untuk masuk islam Meski demikian para ulama mencaratkan bahwa non muslim tersebut adalah orang yang tidak menimbulkan munurrat atau bahaya bagi islam atau bagi kaum muslimin Jika orang-orang non muslim tersebut memerangai islam atau orang islam Maka kita tidak diperbolehkan untuk memberikan daging agikah kepada mereka Sahabat yang dirahmati Allah Demikianlah pembahasan singkat Tentang boleh tidaknya kita memberikan daging agikah untuk orang non muslim Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat Silahkan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya Iti nasratul mustaqim Wabilahi taufiq walidayah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh